Hai, jadi aku lagi ricook masakan aku sendiri yang pas syuting acara TransTV acara baru gitu itu tentang ngeliput ide bisnis, jadi aku harus bikin menu ide bisnis yang bisa kalian tiru nah, mendadak mendekati hari itu, mintanya dibikinin brule bomb sedangkan aku belum pernah sama sekali bikin brule bomb ini tapi untungnya puji Tuhan semuanya lancar dan aku bisa mengerjakannya dengan baik dan sempurna jadi aku ricook buat kalian itu tadi kalian udah liat di awal aku tumis pakai unsalted butter, tapi mau pakai margarine juga boleh semua bahan udah aku tulis, dan ini aku pakai keju yang melt kemudian bumbuin pakai garam, gula, lada, sama kaldu terus aduk-aduk dan tipsnya supaya nggak ambiar, kalian harus bener-bener sampai kental banget ini baru matikan kompor kemudian pindahin ke wadah dan dinginin, harus bener-bener set ya, karena dia akan semakin mengeras terus ini aku bikin larutannya, pakai tepung, telur, sama air jadi bikin pipihin dulu kayak gini, terus beri keju melt atau keju mozzarella kalau kalian sanggup terus buletin, beri ke tepung kering dulu, baru ke larutan tepung sama terigu yang tadi jadi ini tuh sebenarnya lebih hemat telur sih, eh lebih hemat telur kalau kalian banyak bikinnya terus masukin ke tepung roti, sambil dirapin lagi buletannya, terus taruh di wadah ini aku pakai loyang ya, tapi bukan di oven, terus ini aku dibantu sama mbak aku, jadi biar cepat karena aku bikinnya resepnya banyak banget, jadi kalau kalian mau bikin setengah resep juga boleh banget ini aku jadi 45 butir, karena aku mau bagiin ke temen-temen aku jadi aku pack ke dalam plastik tin wall, namanya kayak gini terus bisa simpan di freezer, bisa jadi ide bisnis buat kalian juga masukin freezer, dan ini yang mau aku goreng buat diriku sendiri juga aku masukin freezer sebentar sekitar setengah jam, terus aku goreng, gorengnya minyaknya harus bener-bener panas ya gorengnya gak kecoklatan, dan udah jadi selamat mencoba